Salt Lake City Salt Lake City itu menjalani rawatan IVF di sebuah klinik IVF pada 2007 bagi membantu mendapatkan anak kedua mereka yang kini berusia 12 tahun. Kira-kira 10 tahun selepas itu, pasangan itu melakukan ujian DNA yang kemudian membuktikan ayah kepada anak mereka itu. Bercakap kepada abc4.com, Fanner berkata, dia bingung selepas keputusan ujian DNA menunjukkan dia bukan ayah kepada anaknya. Ketika saya lihat keputusan ujian dan melihat istri saya ibu kepada anak itu, tetapi ayahnya tidak diketahui. Saya berpikir apa maksudnya, saya ayahnya. Terlalu banyak emosi terpaksa kami lalui termasuk memisahkan kasih sayang terhadap anak kami yang tak pernah berubah. Apa yang berlaku? Kenapa sampai macam ini sekali? Apa yang harus kami lakukan? Katanya. Akhirnya, kebenaran terbongkar rupanya klinik itu secara tidak sengaja memasukkan sperma lelaki lain ke sel telur milik dona. Selepas berbincang, pasangan itu memutuskan mencari ayah kandung anak itu menerusi daftar masuk pada hari sama mereka ke klinik itu. Dalam pada itu, Daily Star melaporkan pasangan itu sudah bertemu lelaki berkenaan. Mereka bersetuju mengambil tindakan ke atas kecuaian klinik itu.